Selamat pagi teman-teman yang terkasih Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja ya Nah hari ini kita akan ibadah Dengan tema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Teman-teman yang terkasih Sebelum kita memulai ibadah kita Saya akan memperkenalkan diri Nama saya Miracle Kirstie Sirega Nah teman-teman terkasih Sebelum kita memulai ibadah kita Mari kita berdoa terlebih dahulu Tuhan Yesus Sekarang kami ingin ibadah Berikan kami kepintaran dan ketenangan Supaya kami tidak ribut Dalam mendengarkan firmanmu Tuhan Yesus Terima kasih karena sudah memberikan kami Kesempatan untuk Mendingarkan firmanmu Saat-saat ini Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya, amin Nah teman-teman yang terkasih Sekarang mari kita mulai ibadah kita Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Nah sebelum kita memulai tema kita Mari kita membaca Yeremia 1 Ayat 5 sampai 8 Teman-teman terkasih dibuka alkitabnya Kita baca sama-sama ya Sebelum aku membentuk engkau Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan Aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah engkau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Nah teman-teman yang terkasih Sekarang kita akan membahas Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Berarti kita semua ini dilahirkan untuk menjadi berkat Teman-teman terkasih disini ada yang tahu Apa sih artinya berkat itu? Nah berkat itu artinya Sesuatu yang kita dapatkan Yang kita rasakan yang diberikan Tuhan kepada kita Karena kita bersyukur dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita Nah kita dilahirkan untuk menjadi berkat Tapi bagaimana sih caranya agar kita bisa menjadi berkat itu? Nah teman-teman terkasih yang di rumah ada yang tahu Bagaimana sih caranya untuk menjadi berkat itu? Nah jadi seperti yang tadi Satu dengan mencukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita Kedua membantu orang yang membutuhkan Caranya pun simple Dengan membaca Alkitab Berdoa dan memuji nama Tuhan Itu sudah termasuk kita membuat berkat tersebut Nah seperti di ayat 6 Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Nah jadi disini Yeremia diutus Tuhan Untuk berbuat baik bagi orang-orang Dan juga dirinya sendiri Tapi Yeremia berkata kepada Tuhan Ya Tuhan aku takut Aku masih muda Aku tidak pandai berbicara Yeremia jadi ketakutan untuk membuat berkat Dia berpikir apa yang terjadi Jika aku membuat berkat ini Dia ketakutan Tetapi Tuhan berfirman kepada Yeremia Janganlah katakan Aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau keutus Haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Itu yang difirmankan Tuhan kepada Yeremia Jadi Tuhan berkata Begini kepada Yeremia Yeremia jangan takut Karena Tuhan akan menyertai kamu Kepada pun kamu pergi Apapun yang kamu lakukan Akan Tuhan sertai Karena Kalau kamu membuat hal baik Akan Tuhan sertai Tuhan akan memberikan kamu berkat Agar kamu dapat membuat Perbuatan baik tersebut Jadi teman-teman terkasih Disini kita mendapat Firman Tuhan yang kita baca ini Berarti kita harus percaya kepada diri kita sendiri Kalau kita misalnya Misalnya nih kita diutus Tuhan kan Diutus Tuhan untuk Diutus Tuhan untuk berbuat baik Kita gak boleh bilang Ya Tuhan aku ini masih muda Aku takut Tetapi ingat yang difirmankan Tuhan kepada Yeremia Janganlah kamu takut Kita gak boleh takut Karena Tuhan akan menyertai kamu Kemana pun kamu pergi Apapun yang kamu lakukan Asalkan kamu berbuat baik Dan membuat berkat Bagi orang lain Bagi diri kamu Dan bagi Tuhan Nah jadi teman-teman terkasih Disini kita mendapat kesimpulannya itu Kita harus percaya kepada diri kita Kita harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita Kemana pun kita pergi Nah teman-teman yang terkasih Ibadah kita hari ini telah selesai Mari kita berdoa Tuhan Yesus Ibadah kami telah selesai Terima kasih Tuhan Yesus Karena sudah memberikan kami Kesempatan untuk menengarkan firmanmu hari ini Tuhan Yesus Kami sudah menengarkan firmanmu Yang bertema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Yeremia 1 ayat 5-8 Kami mengerti Tuhan Yesus Bahwa kami tidak boleh takut Kami tidak boleh Bilang Aku ini masih muda Kami tidak boleh berkata seperti itu Asal kami harus percaya Bahwa Tuhan akan menyertai kami Kemana pun kami pergi Kami harus percaya Asalkan kita baru buat baik Kami selalu disertai Tuhan Kemana pun kami pergi Nah Tuhan Yesus Kira yang kami akan menjalani firmanmu Di kehidupan sehari-hari Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Nah teman-teman yang terkasih Ibadah kita telah selesai Terima kasih Karena sudah menengarkan ibadah hari ini Dengan tema Aku dilahirkan untuk menjadi berkat Dadah teman-teman Selamat menikmati